Intro Melalui kegiatan laboratorium inovasi yang dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga administrasi negara di bawah koordinasi badan penelitian dan pengembangan Kota Solo Kota Solo telah melaunching 159 inovasi yang berasal dari OPDC Kota Solo Secara khusus, pegelaran ini dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat bentuk-bentuk inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Solo dan secara umum keberhasilan Kota Solo dalam berinovasi Melalui pegelaran ini, diharapkan Kota Solo dapat menyebarkan virus-virus inovasi ke pemda lainnya sehingga inovasi yang ada di Kota Solo bisa menjadi lumbung inovasi yang dapat diimplementasikan di seluruh daerah di Sumatera Barat Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto Gubernur Sumbar atau yang diwakili asisten tiga provinsi Sumbar Wali Kota Solo, Zul Elfian, dan pejabat lainnya Inovasi ini tidak boleh berhenti Nanti dikompetisikan setiap tahun Nanti mana yang mendapatkan aplisasi paling tinggi Kemudian diberikan reward Penghargaan Jangan hanya sertifikat Nanti tunjangan kinerja Nanti promosi Sehingga nanti terjadi motivasi masing-masing unit organisasi itu Nah kemudian implementasikan inovasi ini Jangan hanya sekedar pertandingan Nanti sudah jadi inovasinya diimplementasikan Kemudian dipatenkan nanti Bahwa ini berasal dari Solo Inovasinya nanti bisa direplikasi ke seluruh Indonesia Alhamdulillah hari ini kita mengelar Display Inovasi Daerah Dan juga ekspor Dan sebetulnya sudah ada festival rendang Daripada kegiatan-kegiatan Dan ini merupakan salah satu Kelanjutan daripada Kegiatan inovasi yang dibimbing oleh lembaga mesin negara Yang awalnya itu adalah Pertama memang ada MOU kita dalam Dalam Bahwa kita siap Untuk menjadi dalam inovasi Satu Kementerian lembaga mesin negara Akan lakukan pembimbingan Membuat apa-apa Membuat apa-apa itu Memberi semangat Agar kita melakukan inovasi Menpan RB Asman Apnur Mengatakan Bahwa inovasi telah berlangsung Pada semua kantor pemerintahan Maupun kantor swasta Inovasi ini akan diperlombakan setiap tahunnya Dan yang mendapatkan apresiasi paling tinggi Akan diberikan penghargaan Tunjangan kerja Serta promosi jabatan Sehingga dapat menjadi motivasi Masing-masing unit kerja tersebut Inovasi ini diharapkan dapat Diimplementasikan untuk pelayanan publik Sehingga nanti dapat dipatenkan Dan direplikasikan di seluruh Indonesia Dalam hal ini Wali Kota Solo memberikan penghargaan Kepala Organisasi Perangkat Deerah Inovator yang berhasil masuk 10 besar Dalam Konvensi Inovasi Deerah Yang dinilai oleh tim juri Yang berasal dari Menpan RB dan LAN Kegiatan ini ditutup dengan Semarak Budaya Kota Solo Bazar Serta Festival Rendang Dari Solo Budi Sunandar AINews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!